Soal nomor 4. Perhatikan besaran-besaran berikut ini. Masa benda, kalor jenis benda, perubahan suhu benda, volume benda. Dari besaran-besaran di atas, yang mempengaruhi besarnya kalor, yang diperlukan untuk mengubah suhu sat adalah titik-titik. Besarnya kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu sat adalah titik-titik. Oke, kalau kita ingat tentang kalor, simbolnya adalah G. Itu persamaannya G sama dengan M kali C kali delta T. Oke, di sini M adalah masa benda. C adalah kalor jenis. Kemudian delta T, itu adalah perubahan suhu. Atau bisa juga selisih suhu atau kenaikan suhu. Oke, jadi dari besaran-besaran yang mempengaruhi masa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu. Jadi di sini volume tidak mempengaruhi. Sehingga jawaban yang betul adalah A, 1, 2, dan 3.